Komentar Anindra Ardiansyah setelah melihat Fuji lagi tampil memprestasikan produk Miranda di kota Samarinda. Pasalnya kehadiran selegram Fuji Utami disambut dengan semarak oleh penduduk kota Samarinda. Bagaimana tidak berdatangan pengunjung menghampiri Fuji ingin berfoto bareng selegram Fuji Utami? Anindra Ardiansyah sampai kagum dengan prestasi Fuji yang semakin dikenal saya bangga putri sayang fans berat sama Fuji ucap Anindra Ardiansyah. Selain itu Fuji Anti Utami atau Fuji merupakan selegram yang namanya tengah naik down. Tak heran kehidupan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini selalu menarik untuk dikulik. Tak hanya kehidupan pribadinya, keseharian Fuji juga selalu jadi perhatian. Salah satu momen dirinya saat liburan. Ya, Fuji kerap menikmati liburan dan diunggah di media sosial. Gaya outfitnya pun jadi sorotan. Nah kali ini emensi portal akan merangkum potret gaya outfit Fuji saat liburan. Berikut ulasannya dari Instagram Fuji Underskoran. Gaya kece Fuji saat liburan di Eropa, dia memakai setelan warna beige dipadukan dengan boots dan topi hitam. Meskipun pose menoleh, namun paras cantik Fuji begitu terpancar. Idamanku, kata Sandi gaya kece Fuji pakai all white. Dalam foto itu dia memakai turtleneck dipadukan dengan mini skirt dan high boots. Ia juga membawa hanbat dengan material bertekstur unik. Sementara itu tampilan rambutnya dibiarkan tergerai. Cakep semua fotonya, tambah Scorpio seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami alias Fuji mengaku bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Nama Fuji memang dikenal publik usai Vanessa Angel dan bibi Ardiansyah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Sejak saat itu Fuji pun membantu ayah ibunya untuk mengurus Galaskai. Fuji juga kemudian memutuskan untuk berkarier di dunia hiburan tanah air seperti mendiang kakak iparnya, Vanessa. Namanya pun semakin dikenal. Ia bahkan kini bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk memiliki penghasilan sendiri dan membeli rumah mewah. Kendati demikian, ada harga yang harus dibayar Fuji. Kehidupannya kini tak lagi punya privasi. Bersyukur, sih, Alhamdulillah banget. Banyak banget memang privileginya, tapi kebebasanku jadi sangat minim, kata Fuji dalam podcast bersama Denny Sumargo. Tak hanya soal kebebasan, Fuji juga merasa hidupnya jadi serba salah. Ia selalu diatur oleh orang lain yang mengaku sebagai penggemarnya. Bahkan, hater juga kerap membanding-bandingkan ia dengan publik figur lainnya. Bukan sekadar kebebasan, sih, tapi hidup itu berasa diatur sama semuanya. Paling banyak fans, mungkin fans atau hater kita nggak tahu juga. Mengikat dan mencekik aku, bebernya. Fuji sebenarnya kerap menegur akun-akun fanbase yang dirasa terlalu berlebihan. Ia juga tak segan-segan memblokir akun-akun yang suka membandingkan-bandingkan dirinya dengan artis lain. Suka bikin video? Cantikan mana? Pilih mana? Pasti aku DM kok. Aku minta takedown jangan suka bawa-bawa, artis lain. Aku serajin itu buat DM, bahkan kadang aku blog. Soalnya kadang fans dan haterkan sulit dibedakan, kita nggak tahu tujuannya apa, ungkasnya. Selamat menikmati.